3 Kebocoran Pihak Ketiga Anda tidak selalu membuat kesalahan yang sama sendiri. Dengan menjadi pengguna layanan internet yang tidak aman atau klien perusahaan yang membotorkan data base dengan data pelanggannya, cukup menempatkan diri Anda dalam risiko. Perusahaan yang menganggap keamanan siber secara serius tidak menyimpan password Anda. Anda tidak menggunakan pengguna sama sekali atau setidaknya melakukannya dalam bentuk rengkripsi. Tetapi Anda tidak pernah bisa yakin bahwa ada langkah-langkah yang pasti dan terukur untuk menghindari hal tersebut. 4 Broker Akses Awal Dan di sini, kita sampai pada sumber password curian lainnya, penjahat dunia maya modern lebih suka berspesialisasi dalam bidang tertentu. Mereka mungkin mencuri password pengguna, tetapi belum tentu menggunakannya lebih menguntungkan untuk menjualnya secara grosir. Membeli basis data kata sandi semacam itu sangat menarik bagi penjahat siber karena memberi mereka semua dalam satu pengguna cenderung menggunakan password yang sama di sejumlah platform dan akun, seringkali mengikat semuanya ke email yang sama. Dengan demikian, hanya memiliki password dari satu platform. Penjahat siber dapat memperoleh akses ke banyak akun korban lainnya dari akun game hingga email pribadi atau bahkan akun pribadi di situs web dewasa. Dalam beberapa kasus, penjahat siber bahkan tidak memerlukan basis data yang dicuri untuk mengetahui password dan meretas akun Anda. Mereka dapat menggunakan serangan brute force dengan kata lain mencoba ribuan varian password biasa hingga salah satunya berfungsi. Kedengarannya tidak meyakinkan, tetapi mereka tidak perlu mengulangi semua kemungkinan kombinasi karena ada alat khusus yaitu generator daftar kata wordless generators yang dapat menghasilkan daftar probabilitas password umum yang disebut kamus brute force berdasarkan informasi pribadi korban. Program semacam itu terlihat seperti questionnaire mini tentang pengguna yang ditargetkan. Mereka menanyakan nama depan, nama belakang, tanggal lahir, informasi pribadi tentang pasangan, anak, bahkan hewan peliharaan. Penyerang bahkan dapat menambahkan password tambahan yang mereka ketahui tentang target yang dapat dimasukkan ke dalam kombinasi. Dengan menggunakan campuran kata, nama, tanggal, dan data lainnya ini, pembuat daftar kata membuat ribuan varian password yang kemudian dicoba oleh penyerang saat masuk.